Intro Keadaan musolah yang sudah kurang memadai untuk kapasitas warga Sagulung semakin bertambah, yang kini melakukan ibadah sholat terkadang harus menunggu antrian agar bisa melaksanakan ibadah sholat. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi camat Sagulung Reza Qadhafi karena melihat kapasitas dan fasilitas yang kurang memadai membuat Reza Qadhafi selaku camat Sagulung memberikan pengajuan biaya APBD kepada Pemko Batam selama dua kali. Namun, hal yang Reza Qadhafi hajukan belum mendapat titik terang dari Pemko Batam dikarenakan saat ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting yang harus didahulukan oleh Pemko Batam. Kita tidak punya musolah yang memadai sehingga saya berhubung dengan keluarga, dengan Pasek Jam dan juga dengan seluruh ustaf kita memutuskan untuk memulai pembangunan musolah di kecamatan sendiri. Kenapa? Karena memang sudah kita coba anggarkan namun memang kita belum bisa terlaksana karena masalah-masalah teknis yang ada. Reza Qadhafi selaku camat Sagulung menjelaskan bahwa keinginannya untuk membangun rumah ibadah di tempat saat ini dipimpin sudah cukup lama. Dari ia mulai bekerja di camat Sagulung sebagai sekretaris camat hingga kini menjadi camat Sagulung namun belum mendapatkan titik terang. Dalam kesempatannya, Reza Qadhafi juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat Sagulung karena telah membantu mewujudkan berdirinya musolah di camat Sagulung. Proses pembangunan musolah juga telah dilaksanakan sejak hari ini dan dalam cara peletakan batu pertama juga berhasil memumpulkan dana sebanyak 43 juta rupiah dan total sumbangan yang telah berkumpul mencapai 70 juta rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.